Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di video saya kali ini teman-teman saya mau berbagi tips bagaimana cara agar Bogenville itu tetap berbunga meski di musim hujan seperti saat ini teman-temannya ini di musim hujan kami disini juga musim hujan di Sumatera Selatan tepatnya di dikobatan organ kompring ilir Kecamatan mesuji raya ini juga setiap harinya diguyur hujan namun Bogenville nya masih tetap bisa berbunga itu masih tetap masih tetap berbunga Bogenville masih tetap berbunga nah kalau untuk tipsnya itu yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah rutin melakukan pemupukan teman-teman rutin melakukan pemupukan yang pertama yang kedua itu letakkan Bogenville teman-teman itu di tempat yang tidak ternaungi seperti ini nah ini ini atasnya seperti ini black ini nggak ada naungan sama sekali jadi masih terkena cahaya baik itu cahaya matahari pagi seperti itu ataupun cahaya matahari siang nah yang ketiga siramlah Bogenville teman-teman sehabis terkena hujan minimal daunnya yang disiram dan kalau bisa medianya juga disiram agar jat asam yang dibawa oleh hujan itu dapat dinetralisir karena bisa menghambat proses pertumbuhan bunga apabila di media tanam teman-teman itu banyak diserap oleh jat asamnya atau PH nya itu dibawah dari enam atau dibawah dari tujuh untuk normalnya nah bagaimana ketika Bogenville yang tidak mau berbunga terus mau dibungakan di musim hujan tetap bisa tonton ya seperti ini 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 tempat saya ini ini baru tumbuh tunas langsung saya program untuk bunga ya Alhamdulillah ini juga berbunga ini ujungnya udah berbunga juga ini berbunga juga ujungnya udah nah jadi tetap bisa ya teman-teman enggak usah takut enggak usah khawatir atau enggak usah menunggu musim panas ya kalau musim panasnya ada tetap bisa di program untuk Bogenville itu agar tetap berbunga dan bagaimana apabila Bogenville nya itu rontok bunganya karena ditaruh di tempat yang tidak ternaungi dan diterpah hujan lebat selama satu hari enggak papa teman-teman biarkan dia rontok nanti kemudian dia akan tumbuh lagi seperti ini ya akan tumbuh lagi dari ujung-ujung akan tumbuh bakal bunga walaupun dia rontok nanti akan tumbuh lagi seperti ini teman-teman ini di ujungnya ini tumbuh lagi tumbuh lagi di ujungnya tetap tumbuh tunggu bakal bunga teman-teman enggak usah takut nah itu tadi tiga tips agar Bogenville tetap berbunga di musim penghujan teman-teman nah ada yang tanya bagaimana cara melakukan penyiramannya apakah tetap dikelang untuk di musim hujan saya kira itu tidak perlu dilakukan rotasi penyiraman ya teman-teman karena mau di rotasi gimana pun hujannya juga tiap hari yang jelas tiga tips tadi semoga bermanfaat dan semoga berhasil Bogenville teman-teman bisa berbunga rimbun saya akhiri bila itu fidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati